Apa ya? Wah dia udah tutup kuping cuy? Iya Jatohnya udah buka Ditutup kuping? Asli Tutup kuping apa yang orang-orang ngomongin ditutup kuping? Hai balik lagi di Fashion People barengan gue Jody Selamat Nah sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa di like Comment And Subscribe Oke episode kali ini kita bakal bahas Beberapa tanggapan mengenai Q&A yang kemarin Yang semalem Yang udah kita lempar di Instagram kita masing-masing gitu Iya jadi semalam Kita ditugaskan Cia ditugaskan Untuk membuat Q&A kecil-kecilan Itu pertanyaannya menyangkut tentang fashion Tentang keseharian Tentang apa yang mereka pakai Nah abis ini kita mau langsung membahas Berdasarkan poling-polingnya Oke Dari gue tolong dulu nih Gue boleh ya Boleh Kita keluarkan senjatanya Set Kantong Doraemon Siap apa ya gue Siap Halo mama Salah Oke Pertanyaannya yang pertama Ini ya Untuk cewek-cewek ya kalian lebih suka atau lebih sering pakai apa celana atau rok Jadi ini pertanyaannya celana atau rok Jawabannya ini adalah Yang paling sering yang mana 92% celana dan 8% rok Alasannya kenapa Ini lucu-lucu jawabannya Pertama Karena bisa Biar gampang aja Buat pecicilan Aku suka pakai celana longgar Karena kayak double gitu Udah adem Tapi tetep bisa ngangkang Biar bisa ngangkang Anaknya demenang kering Ngangkang Gak beradab deh pokoknya Bisa ngangkat-ngangkat kaki Tanpa takut kelihatan dalemannya Anaknya aktif sih bun Duduk abisnya sembarangan Kalau duduk di kursi Suka bersila Sebelah gitu Udah kebiasaan Nah Terus ada juga yang menjawab Milih celana Karena bisa riang Bebas pelompat di udara Riang bebas Itu sih cewek-cewek Followers gue rata-rata jawabannya celana Next ada apa lagi Next pertanyaan kedua Untuk kalian yang suka pakai outfit berwarna Kalian lebih suka warna-warna pastel Warna aman Atau color blocking yang tabrak warna Jawabannya 66% Dan 36% Pastel Dan 34% Color blocking Ternyata emang warga Indonesia Masih suka pakai baju yang aman ya Pemirsa Alesannya Kenapa mereka pada suka pakai baju warna aman Karena emang mereka gak begitu Ada yang bilang gak begitu pede Gak suka terlalu get orang Gak suka terlalu mencolok Gitu Dan yang ketiga Pertanyaannya itu Terakhir Kalian lebih suka pakaian yang nyaman dipakai Atau yang keren dipakai Ini menarik banget 64% jawab nyaman dipakai Dan 36% keren dipakai Kalau gue sih keren dipakai sejujurnya Terus jawabannya pun sama Apa yang ada di pikiran gue Jadi mereka ini mewakili gue Jawabannya kenapa mereka lebih suka keren dipakai Karena gak peduli dilihatnya aneh sama orang Yang penting berasa keren aja gitu Bikin mood bagus jadi pede Yang kedua Semakin gonjreng semakin pede Entah kenapa Yang ketiga Fashion is number one Nyaman is for the basic Hahaha Terus yang keempat I'm happy to be the center of attention Yang kelima Yang penting keren Soalnya biar keluar dari zona nyaman Katanya Wakakakakak Terus Suka aja pakaian aneh atau unik gitu Mungkin karena kepribadian aku aneh kali ya Gak tau ya Itu sih Itu 3 pertanyaan yang dijawab Mayorita sama cewek-cewek di followers gue Oke Kalau dari gue Pertanyaan pertama Ini mengenai celana sih Lebih suka yang straight fit atau yang slim fit Rata-rata Oke Di Instagram gue yang straight fit 58% Yang slim fit 42% Dengan banyak alasan Ya karena yang straight fit Ya lo lebih gampang masukin ke celana kaki lo Lebih bebas Lebih nyaman Dan yang lain Dan slim fit ada juga yang beralasan Kayak Karena untuk orang yang tinggi badannya kurang Dia akan terlihat lebih jenjang Kakinya Kalau dia pakai slim fit Karena kalau dia pakai straight fit Mungkin dia takut terlihat Nambah bontot Atau boncel gitu lah ya Untuk yang kedua Ini untuk atasan Kalian lebih prefer kemeja atau kaos Ini Menarik nih Karena 50-50 50% kemeja 50% kaos Karena banyak juga yang pakai kemeja Karena untuk terlihat lebih agak formal Jadi lo mau ke tempat manapun Walaupun misalkan lo pakai kemejanya nyantai Tapi lo nongkrong misalkan di tempat yang agak fancy Lo gak malu juga gitu Iya Tapi yang kaos lebih mementingkan kenyamanan Balik lagi Kenyamanan Lebih gampang dimensi Karena Apalagi kaos polos putih gitu ya Lebih gampang lo nyambungin kemana-mana Kenapa gak abis pakai kaos dalemannya Pakai kemeja lagi Gitu kan biasanya Iya Ntar dicopot kalo gak nyaman Iya gitu Yang terakhir Untuk sepatu Lebih suka sepatu formal Atau yang kasual Ya Kebanyakan Formal 28% Ini agak kebanting sih Yang kasual 72% Mungkin karena orang-orang Untuk Apalagi di Indonesia ya Dia lebih suka yang kasual Karena dia mungkin untuk Daily dipakainya yang kasual Mungkin kayak gitu sih Karena yang formal Dan acara Formal pun juga harus ke acara Gitu gak sih ya Iya Tapi mungkin sekarang udah banyak juga kan Misalkan orang-orang yang pakai lover ya Biar buat nongkrong aja Sebenernya tergantung orang yang mau Iya betul Looksnya seperti apa Kayak gitu sih Pasti jawabnya kasual Tapi lebih kasual Nah Vy Kalo lo sendiri kan tadi lo Udah ngelempar ke Audiense di Instagram lo Ada pilihan rok atau celana Dan yang gue liat di sosial media lo Kan lo baik juga nih Ada foto pakai celana Ada pakai rok kan Kalo lo sendiri sih Kalo lo sendiri nih Lebih prefer mana sih celana atau rok Pilihan sulit sih Karena gue suka pake dua-duanya Tapi kalo disuruh milih Gue akan jauh lebih milih celana Karena lebih practical Lebih praktis Lebih bisa Mungkin gue juga suka naik kendaraan umum Yang kalo misalkan pakai rok kan agak ribet Agak ribet Nah jadi gue lebih milih celana gitu Ketimbang rok Tapi rok juga lucu juga gitu Jadi Gue suka dua-duanya Tapi kalo disuruh pilih yang mana Gue pilih celana Oke berarti lo prefer celana ya Iya Kalo yang untuk warna nih Kalo tanggapan gue sih Lo lebih suka yang color Apa? Color block Dibanding pasnya Karena lo berani untuk mengekspresikan Warna-warna di diri lo gitu Iya bener Karena menurut gue Gue warna-warna aman Gue udah pernah pake Gue pernah coba Warna monochrome gue udah sering coba Nah sekarang ada challenge tersendiri nih Gue pengen terlihat Unik Tapi bukan aneh Tapi gak bikin pusing mata Oke 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 Soalnya kan beberapa gue liat Fashion enthusiast ada yang kayak Ya memang tabrak warna Memang fashion tidak ada teori pastinya Lo harus berpakaian seperti apa Namun alangkah lebih baik Lo harus menyesuaikan dulu nih Ketika warna hijau kayak gini Bagusnya pake warna apa gitu ya Jangan tiba-tiba merah kuning hijau Kayak lapu lalu lintas kan Jangan kayak gitu Maksud gue Ketika kita berpakaian tuh Juga ada color theory nya gitu Oke Nah makanya gue suka banget Mix and match outfit gue Warnanya tuh color blocking gitu Karena Itu Sebagai tantangan gue juga Gimana caranya terlihat nyentrik Tapi masih enak di mata gitu Enak dilihat gitu Nah tapi lo tau gak sih Vy Banyak lo di Indonesia Public figure yang Apa ya Ada juga memiliki tes unik Di bidang fashion gitu loh Gue gak tau unik Gak tau aneh Sebenernya tergantung orang ngeliatnya kan Tergantung yang ngeliat sih Betul Tapi menurut gue ini Agak unik dan aneh sih Ada beberapa foto yang kita punya nih Apa tuh Coba kasih liat Nah Kayak yang pertama Ini Aming Isbek Oh dia pernah ilang emang gak? Oh pernah Gue keren Dia lagi banjar silat apa usho ini? Gue gak ngerti Pertama lewatnya di pohon Dengan pose yang seperti itu Tapi outfitnya Ini baju tidur bukan sih Iya bener Fiamma gitu ya Iya jaman sekarang Fiamma jadi pergi kan buat aku Iya kayak salah satu brand yang kayak Ampe yang legit gitu Iya Menurut gue Sebenernya Selama patternnya sama Itu gak masalah Kecuali Atasannya dia kayak gitu Tiba-tiba bawahannya kotak-kotak yang gonjreng Itu menurut gue agak Agak Gak enak dimana Iya Nah pokoknya rumus berpakaian ala gue Itu ketika Kalo misalkan lu mau pake berpattern Atas bawah Yang penting tuh patternnya sama Gitu Maupun warnanya beda Kalaupun mau Warnanya sama Patternnya beda Itu masih gak apa-apa Gitu sih Ini masih oke Cuma fotonya kenapa gini Halo Mas Aming Yang U-A-A gitu Yang U-A-A gitu U-A-A Nah Tanggapan lu deh Mengenai orang yang pake piyama nih kemana-mana Karena sekarang banyak banget Banyak brand-brandnya juga Malah ada satu brand Indo yang emang booming di luar negeri Tapi sama dia itu emang dia Ibaratnya emang ekspresikan piyama Sebenarnya kan Iya Tanggapan lu gimana sih? Tanggapan gue ya fine-fine aja sih Selama piyama itu bisa Bisa gak keliatan kayak piyama Kayak misalkan lu pake bawahannya doang nih Tapi atas sana lu ganti ke meja gitu kan Oh oke Menurut gua gak masalah sih Dan sekarang karena adanya pandemi Orang-orang kayak abis bangun tidur Harus Zoom Harus kerja segala macem Nah piyama Piyama kekinian itu membantu mereka Gitu Jadi lu bisa buat tidur Bisa buat meeting juga Dan lain sebagainya Menurut gua sih oke-oke aja gitu Kalau lu sendiri lu orang yang suka pake Ya baju-baju model piyama gini bukan? Gua tidur pake box run aja Jujur Karena itu lebih nyaman Iya lebih nyaman Justru malah piyama tidur gua pake buat pergi Gitu Oke Nah kita next Waduh Teteh Meli ya Teteh Meli Guslow Dia kayak lady gajah Indonesia ya Iya setuju gua Tapi dia emang unik sih Kalau ini unik menurut gua Maksudnya bukan foto ini Gua liat beberapa kali Dia sempet jadi juri salah satu Ajang audisi Dia emang Apa ya Dia udah tutup kuping cuy Iya Jatohnya udah buka Dia tutup kuping Tutup kuping Apa yang orang-orang omongin Dia tutup kuping Kayak Tapi ini Aneh plus unik Uniknya ada Anehnya Ada kenapa Karena Menurut gua bikin aneh tuh atasnya Iya topinya Kayak bantal ga sih Bantal ditaro disitu kan Beanbag Senangnya kalo lu mau duduk bisa Kayak beanbag gitu bentuknya Gila lu Iya Terus Dia pake hijab kan ya Pake hijab Ditambah pake hijab Itu udah satu apa ya Fashion item yang menutupi kepala Ditambah dia harus pake sesuatu yang Di atasnya Terus itu apa ya Kayak kotak-kotak motif kotak-kotak gitu Itu ga tau sih Itu apa ya Kan udah hijabnya yang hitam Mungkin selendang Mungkin dia mau pake aksen Untuk biar ga hitam doang Cuma Apa ya Gua ga melihat ini sebagai Satu fashion item yang Normal sih di Indo Itu mungkin sesuatu yang unik aja gitu Tapi emang ini orang berani banget sih Untuk pake apapun Iya berani Di bedan dimanapun Next Masih ada kan Tinggi-tingginya kepercayaan diri gua Gua ga bakal sepeda dia Belum segini ya Kayaknya kita masukin gambar Wah ini Apa sih Po Alfa ya Po Alfa Ini yang lu masuk pattern berbeda Iya Oke Tapi kalo dari gambar Masih masuk-masuk aja Kenapa? Soalnya Soalnya buram Iya atas sana nih gua ga tau patternnya apa Gua ga bisa melihat secara jelas Cuma kalo misalkan Gua sebagai orang awam Gua melihat dia outfit ini Masih oke Karena sekalinya dia pake Yang berpattern Itu ga pusingin gitu Dan liat deh Motif apa Motif celananya pun Juga masih aman Menurut gua Iya Masih bagus Masih oke untuk jalan-jalan Untuk sehari juga oke Atas sana ini Gua masih rancung ini Apakah dia ada payat Apakah dia ada bling-bling Gua ga ngerti Tapi yang pasti Secara keseluruhan sih Masih oke-oke aja ya Gitu Next Ada lagi? Udah ada ya ma? Oh udah abis Oh udah ga ada Itu dia Tiga orang Tapi gua mau nanya satu alas sama Luffy Apa? Kalau lo Ini ga sih Orang yang peduli akan Tanggapan orang Atau omongan orang tentang fashion lo Karena menurut gua Lo salah satu orang yang berani Tampil nyentek di Kalangan temen-temen gua deh Oh gitu Kalo gua sendiri Gua memerhatikan dua-duanya Gua memerhatikan penampilan gua Tapi jangan sampe Gua di omongin banget sama orang Ngerti ga sih? Kayak Memang ga ada teori khusus fashion Lo harus pake A, B, C, D Ini pake A Campur pake B Itu sama sekali ga ada Memang fashion itu adalah Cara lo mengekspresikan diri lo Cuma disini yang gua tekanin banget Ketika pake pakaian yang lo suka Itu juga jangan sampe Bikin orang yang liat tuh kayak pusing gitu loh Meskipun memang itu apa ya Ini dari lo Cuma kalo bisa Coba lo pelajarin Kan inspirasi juga banyak kan Dari Instagram Dari Pinterest Lo pelajarin outfit manakah Yang setidaknya layak dipake di Indo gitu sih Gua agak memikirkan dua-duanya Memikirkan selera gua Dan memikirkan Apakah outfit ini enak diliat atau engga Karena kan sebenernya kita memakai outfit kan Oke Untuk diri kata sendiri Tapi kita pengen diliat juga dengan orang Iya Ibarat kan Kita ga menyalahkan orang aja sih Tapi ya udah gitu Gua pake ini juga Demi kenyamanan mata lo ngeliat kita aja ya kan Bener-bener gitu Nah kalo gua mau nanya ke lo lagi Jodh balik Tadi kan lo udah nanya gue Sekarang gua nanya lo Berdasarkan audiens yang Nge-vote pilihan tadi Kalo lo sendiri gimana nih Kalo untuk Apa tadi yang Celana Iya celana Celana Gua celana Itu mending mana Itu gua lebih yang straight Iya Mungkin ada masanya gua pake slim fit Pada saat gua masih muda mungkin SFM itu masih pake slim fit Tapi sih Gua tau itu pokoknya Tapi kesini-sini gua lebih suka Celana yang nyaman Yang enak aja sih Dibagi slim fit Karena di pergaulangan lo juga Temen-temen lo rata-rata Gajinya kayak gitu kan Iya mungkin Mungkin gua agak terinfluence Dengan temen-temen Di saat gua masuk circle Ini kali gitu Jadi mungkin menurut lo juga Pergaulangan lo akan membawa Kemana style lo gitu Pasti dong Pasti Karena menurut gua Gua aja sekarang Diri gua kalo gua pake slim fit Gua ngerasa aneh Iya Karena bukan lo banget Mungkin kalaupun lo pake Pun bisa aja Sebenernya ga masalah gitu Cuma mungkin Agak kurang aja ya Oke Pertanyaan kedua tadi Kaos atau kemeja ya Nah lo lebih mending mana Gua lebih suka pake kaos doang sih Gitu Karena Apa ya Gua ngikutin cuaca Indonesia Dan Keseharian gua Karena gua lebih suka Yang keluar dari pagi Sampai malem Karena gua Gua rasa kalo pake kemeja gerah aja Walaupun gua harus Spare Tapi kalo meja bahannya tipis Yang adem gitu gimana? Gak suka juga sih Gua tetep Gak tau kenapa Sampai temen-temen gua Kalo gua pake kemeja tuh kayak Jodh lu rapih banget Kalo gua cuma pake kemeja aja gitu Karena kalo gua disuruh Ada spare untuk gua ke acara formal Gua lebih spare outer di mobil Dibadi kalo pake meja Gak tau kalo gua suka pake outer aja Oke oke Terus Pertanyaan yang terakhir tadi Apa? Sepatu Sepatu Gua lebih suka Sebenernya untuk sekarang kasual Tapi gak tau kenapa Gua lagi mempelajari Kemana-mana gua pake sepatu formal aja Oh Pengen aja gitu ya Iya karena gua Ingin terehat beda aja Looks gua dari atas sampai bawah Bagus Karena menurut gua sepatu Agak sangat membantu Perubahan looks lu sih Bener-bener Kalo misalkan outfit lo Kayak basic gitu kan Tapi kalo misalkan sepatu lo mendukung Ya lo bakal bisa jadi Smart casual juga gitu Iya makanya itu Nah itu dia guys Tadi beberapa hal yang udah gua bahas Barengan Jody Tentang tanggapan temen-temen kita Di Instagram Yang kita bikin polling kemarin Terus juga kita membahas outfit-outfit dari Public figure Dari Aming Terus Teh Meli Dan juga Po Alpa Dan kalo misalkan kalian yang mau Banget Cih mau banget Mau banget Di apa ya dibahas outfitnya Boleh Sama kita boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya At heboh.com Atau ke Instagram pribadi gue At alivianita Dan Dwinando Riza Dan untuk kalian yang mau juga nih Mungkin request untuk next episode Kita pengen bahas apa sih Boleh juga di DM ke kita Ada sarana Boleh Boleh Nah Oke sekian dari kita So thank you for watching Jangan lupa untuk di like Comment Dan subscribe Bye